Jasa seorang teknisi minimarket berusia 39 tahun bernama Toto harus dievakuasi tim rescue Damkar dari atap toko di sebuah minimarket res area kilometer 754 tol Sidoarjo, Jawa Timur. Korban dilaporkan tewas diduga tersetrum kabel listrik saat berusaha memperbaiki jaringan listrik yang ada di atas minimarket. Tim rescue Damkar Sidoarjo harus menggunakan metode poli rescue untuk menurunkan jasad korban dari atas atap minimarket. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit Pusdik Bayangkara Porong guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Assalamualaikum pemirsa, sebelum memulai acara ini kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal Aijin, Walva Aijin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sebelum memulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Doni Permana. Inilah Cakrawala selengkapnya. 13 kantong jenazah korban kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampek, km 58 Jawa Barat, tiba di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Nantinya jenazah akan dilakukan identifikasi. Ada mobil ambulans dari RS2D Karawang, Jawa Barat, tiba di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Dengan membawa 13 kantong jenazah korban kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampek, km 58. Selain kantong jenazah, petugas juga membawa 7 kantong properti milik korban. Nantinya, ke-13 jenazah akan menjalani proses identifikasi dengan mencocokkan data korban dengan data pembanding dari pihak keluarga korban. Sebelumnya, peristiwa kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampek, km 58 Karawang, Jawa Barat, terjadi Senin pagi lalu. Menewaskan 12 orang yang berada di dalam minibus usai bertabrakan dengan besaat kontraflow tengah diterapkan. Kemerian mewarnai malam takbiran di sejumlah daerah. Ratusan warga di desa maupun di kota mengikuti pawayobor. Ribuan warga Aceh Utara menggembarkan takbir bersama anak yatim dan membagikan parsel untuk yang berhak menerima di desa Blamporia, kecamatan Samudera sebagai bentuk berbagi kebahagiaan kepada mereka, terutama anak yatim piatu. Sementara ribuan warga dari puluhan desa di kecamatan Syamtali Rabayu, Aceh Utara menggelar paway keliling. Berbagai macam mobil hias mewarnai kemeriahan malam takbiran di daerah tersebut. Ratusan anak dan warga lereng gunung merapi yang berada di desa Jelok Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah mengikuti takbir keliling. Dengan membawa obor dan alat musik tradisional serta melantunkan takbir, mereka berkeliling kampung sejauh 5 km. Warga kampung Babakan Sukamaju, desa Banjarsari, kecamatan Cileles, Lebak, Banten, memeriahkan malam hari raya Idul Fitri dengan menggelar paway. Berbagai hiasan ornamen seperti replika ka'bah, masjid, pesawat di bawah keliling seraya mengumandangkan takbir. Kemeriahan malam Idul Fitri dengan paway takbir keliling juga berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Peserta paway membawa berbagai miniatur mulai dari miniatur ka'bah, masjid, dan berbagai miniatur lainnya. Kemeriahan malam takbiran di Mataram semakin terasa bahagia, karena tidak sedikit warga dari pemeluk agama lain yang turut merayakan malam hari raya Idul Fitri. Ratusan pemuda dan anak-anak muslim di kota Ambon, Maluku, memadati sejumlah ruas jalan untuk konvoy dan paway malam takbiran. Dengan membawa sejumlah bendera Palestina dan Merah Putih, mereka mengelilingi ruas jalan di desa Batu Merah, kota Ambon. Ratusan petugas kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban paway, serta mengatur lalu lintas di sana. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan sholat id di Masjid Istiqlal bersama ribuan warga, dengan kutbah bertemakan memperkuat kebersamaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden Joko Widodo yang didampingi Wapres Ma'ruf Amin tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Selain Presiden dan Wakil Presiden Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Wapres Wuri Ma'ruf, beserta sejumlah menteri turut hadir di tengah ribuan jamaah yang telah memadati Masjid Istiqlal sejak pagi. Tampak Presiden dan Wakil Presiden berada di saf paling depan, dengan didampingi Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat ibadah sholat id dimulai. Bertindak selaku imam pada sholat id kali ini adalah Ahmad Husni Ismail, Sekretaris Satu Organisasi Itihad, Imam Masjid. Kulau, Terima kasih kita akan menonton! Kulau. Al-Lin, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar Rais PBNU Kiai Haji Abdul Al-Bashir menjadi khotib dan membawakan khutbah dengan tema memperkuat kebersamaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Syukur transformatif harus dapat menggambarkan bangsa ini ke dalam kehidupan yang syarat dengan keadilan, kerukunan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Usai menjalankan sholat id, Presiden Joko Widodo akan menggelar open house di Istana Kepresidenan Acara tersebut diagendakan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Para pecalang yang merupakan petugas keamanan desa adat di Bali turut membantu mengamankan melaksanaan sholat idul fitri di Denpasar Kegiatan ini merupakan bentuk nyata, sikap toleransi, dan saling menghormati antarumat beragama khususnya kaum muslim dan umat Hindu di Bali Partisipasi para pecalang terlihat di lokasi-lokasi tempat pelaksanaan sholat id membantu petugas TNI Polri Pelaksanaan sholat id di Denpasar antara lain berlangsung di lapangan Lumintang Di sini ada 15 pecalang ikut mengamankan sholat id Keberadaan mereka disambut positif para jemaah sholat id yang mengaku sangat terbantu Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara menggelar open house di hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah di Istana Negara Jakarta Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju hingga masyarakat antri untuk dapat bersalamanan dan foto dengan Presiden Jokowi Presiden Jokowi Dodo menggelar open house di Istana Negara Jakarta Open house Presiden Jokowi dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Antrian masyarakat yang ingin bersalaman dan berinteraksi dengan Presiden Jokowi terlihat dari luar halaman istana Mereka antusias sambil mengajak sanak keluarga untuk bertemu Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju pun terlihat hadir di istana Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Kemudian ada pula Menko Marves dan Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang datang bersama keluarga Masyarakat mengaku begitu senang mengikuti open house di hari pertama Lebaran Cinta banget sama Bapak begini nih walaupun antri berjubel-jubel dari jam 7 pagi tapi kecintaan ke Bapak tuh tidak pudar sampai sekarang Bapakku hebat Pak deh Ya sudah, Alhamdulillah sudah salaman dengan Pak Jokowi, sangat senang Pak Jokowi sangat baik mau diajak selfie Open house ini tidak ada undangan sehingga semua kalangan masyarakat diterima oleh Presiden Jokowi dalam rangka halal bihalal Presiden terpilih Prabowo Subianto mengelar open house di hari pertama Lebaran di kediamannya di Kertanegara Jakarta Sejumlah toko nasional tampak hadir untuk bersirah turame Sementara itu di rumah dinasnya di Solo, Gibran Raka Buming Raka juga mengelar open house Tamu yang diterima Prabowo diantaranya adalah sang wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang datang bersama keluarga Momen keluargaan di Kertanegara ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri Nampak pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Selain itu, sejumlah toko politik dan pengusaha sudah nampak hadir di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta Seperti pengusaha Setiawan Jodi, Politikus Deddy Mulyadi hingga Jenderal TNI Purna Wirawan Agum Gumelar Sebelum kehadirannya di kediaman Prabowo Subianto, Gibran didampingi oleh sang istri Selfie Ananda serta anak-anaknya Jan Ete Sri Narendra dan Lalem Bahmana Gibran menyelami warga yang datang sambil sesekali melayani mereka yang meminta foto bersama Open House ini merupakan Open House Kedua Gibran Sebelumnya, gelaran seperti ini dilakukan di Loji Gandrung pada tahun lalu Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta sekaligus calon presiden nomor urut satu juga menggelar Open House di rumahnya di Lebak Bulus dalam Jakarta Selatan Sejumlah warga berdatangan ke Pendopo untuk bersalaman dan bersilaturahmi dengan Anies dan keluarga Anies menyapa hangat warga yang datang hingga melayani permintaan untuk bersuah foto Open House digelar Anies sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga sore harinya Warga mengantri untuk bertemu dengan Anies Sebelumnya, Anies dan keluarga melaksanakan sholat idul fitri di Masjid Babul Khairat Cilandak dekat dengan kediamannya Anies juga sempat mengunjungi rumah Yusuf Kala, usai melaksanakan sholat id Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menggelar Open House di rumah barunya di Sleman, Yogyakarta Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menggelar Open House di rumah barunya di Wedo Marani Nemplah, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta pada Rabu pagi Ganjar Pranowo beserta istri Atikoh dengan ramah menyapa tamu-tamu yang hadir Suasana semakin ramai saat calon wakil presiden Ganjar, Mahfud MD, datang Mahfud datang bersama istri dan keluarganya Mahfud dan Ganjar kemudian berbincang di sebuah meja selama sekitar setengah jam Mahfud mengaku senang karena kini Ganjar tinggal dekat dengan kediamannya di Sambilegi Lor Maguwo Harjo, Depo, Sleman Selain di Sleman, Ganjar Pranowo juga akan menggelar Open House di Tawang, Mangu, Borejo, serta Purbalingga, Jawa Tengah Banyaknya warga yang meninggalkan ibu kota pada libur Hari Raya Idul Fitri membuat arus lalu lintas di Jakarta tampak lengang dan sangat lancar Sementara itu arus kendaraan di Jalan Arteri Bandung, tepatnya di kawasan Bundaran Cibiru, tampak padat di hari Lebaran pertama Kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas Jalan Jakarta Rabu pagi terpantau sangat lancar Di kawasan Bundaran Senayan misalnya, kawasan yang dikenal hirup piku kendaraan ini tampak lengang Hanya beberapa kendaraan yang melintas dan kondisi ini dimanfaatkan warga untuk berolahraga Pemandangan serupa terpantau di Simpang Susun Semanggi dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Demikian juga dengan ruas jalan tol dalam kota, baik dari arah selipi menuju Cawang maupun sebaliknya Sementara itu, antrian kepadatan kendaraan ini diperkirakan mencapai 2 km Kemacetan terjadi dampak dari banyaknya warga Bandung dan Cimahi Yang melakukan mudik lokal ke daerah Pangilekan, Rancai Kek, juga wilayah Sumedang Untuk bersilaturahmi Lebaran dan juga melakukan ziarah kemakam keluarga Sejumlah petugas disiagakan di sejumlah titik persimpangan Mulai dari kota Bandung hingga perbatasan Kabupaten Bandung dan Sumedang Untuk mengurai kemacetan Beralih ke berita lainnya, KPK memberikan izin para tahanan kasus korupsi Untuk dikunjungi keluarga yang hanya dibatasi 2 jam Usai sholat tidur fitri di Masjid Rutan Pomdam Jaya Guntur Darapidana kasus korupsi kembali dibawah ke Gedung Merah Putih KPK KPK menjatuhalkan kunjungan pukul 10 hingga 12 siang Dan berlaku hari pertama dan kedua lebaran Sementara pengiriman makanan hanya bisa dilakukan pukul 08.00 hingga 09.30 waktu Indonesia Barat Lebih dari 8.000 narapidana di wilayah DKI Jakarta Mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 2024 158 diantaranya langsung dinyatakan bebas Sementara sejumlah narapidana kasus korupsi di Lapas, Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat Mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 2024 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah jadi berkah bagi NAPI di Jakarta Sebanyak 8.906 warga binaan pemasyarakatan di Lapas Rutan dan Lembaga Pembinaan Khusus Sanat Di Jakarta mendapat remisi khusus atau pengurangan masa tahanan Salah satunya di Lapas Narkotika Jakarta Dari sekitar 2.800 warga binaan lebih dari 2.400 mendapat pengurangan masa tahanan Sedangkan 25 mendapat remisi khusus 2 yakni bebas langsung Remisi diberikan terhadap narapidana karena telah memenuhi syarat administrasi Sementara itu ratusan NAPI korupsi mendapatkan remisi khusus Hari Raya Lebaran Di antaranya mantan Ketua DPR, Setia Novanto dan mantan Kakor Lantas Polri, Joko Susilo Yang mendapatkan remisi 1 bulan Menurut Kalapas Kelas 1 Sukamiskin, Wahid Wibowo Dari 381 NAPI, 240 orang mendapatkan remisi dari 15 hari, 1 bulan dan paling lama 2 bulan Sementara mantan Ketua MK Akil Mohtar tidak mendapatkan remisi karena mendapatkan hukuman seumur hidup Suka duka pasukan Garuda Perdamaian Indonesia yang berlebaran di Lebanon Selengkapnya sesat lagi tetap di Cakrawala Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Donny Permana Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di Jerman jatuh bersamaan dengan Indonesia Yaitu pada hari Rabu 10 April 2024 Tiga perwakilan Republik Indonesia di Jerman menggelar sholat Idul Fitri bagi warga Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berkumpul bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri adalah harapan semua orang Namun ada yang harus menjalankan tugas negara Seperti Pasukan Perdamaian Indonesia di Lebanon Ini adalah cerita Letu Uli Lailia Yang merayakan lebaran jauh dari keluarga di negara yang sedang berperang Dan pemirsa berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Saya Donny Permana pamit undur diri Sekali lagi kami segenap kru Cakrawala yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum Merayakan Idul Fitri jauh dari rumah Tak membuat Pasukan Garuda Satgas Yonmek TNI Konga 23R Unifil Yang bertugas di Lebanon larut dalam kesedihan Setidaknya itu yang dirasakan Letu Laut Uli Lailia Bagi Uli, lebaran di negeri sendiri tentu akan lebih syahdu Tetapi ada kenikmatan tersendiri merayakan hari kemenangan di negeri orang Apalagi menurut petugas bagian informasi publik ini Bulan Ramadan di Lebanon harus dilalui selama 16 jam setiap harinya Dengan suhu yang tidak senyaman Indonesia Sehingga Idul Fitri benar-benar menjadi momen kemenangan Di bawah bendera perserikatan bangsa-bangsa 850 orang di pasukan Garuda Baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan setara Uli dan rekan-rekannya bergiliran bertugas menjaga gerbang utama Apel pagi, apel malam Serta menyelesaikan pekerjaan yang harus dilaporkan ke PBB setiap harinya Idul Fitri menjadi oase bagi para prajurit yang membawa misi perdamaian ini Di hari yang Fitri, mereka berkumpul untuk bersilaturahmi Makanan lebaran yang disajikan dalam kem tentu saja menjadi primadona Karena mengobati sedikit kerinduan pada tanah air Opor ayam, sambal kentang, ada Hanya saja ketupat diganti dengan lontong berbungkus plastik Gak apa-apa, tetap nikmat Dan dengan teknologi informasi yang ada saat ini Juga memudahkan pasukan Garuda berkomunikasi dengan orang-orang tersayang Sehingga nuansa lebaran yang ada di Indonesia tetap terasa Dari Lebanon, Tim TV One mengabarkan Terima kasih telah menonton!